Intro Lebanon telah menempatkan 150 rumah sakit dalam keadaan siaga tinggi Persiapan tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi perang besar antara Hezbollah dan Israel Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Al-Abiad menegaskan bahwa sejak hari pertama serangan Pemerintah tidak menginginkan perang Sebaliknya, Lebanon terus mendorong perdamaian lewat gencatan senjata di Gaza Abyad mengaku prihatin sekaligus menyesal atas meningkatnya ekskalasi perang antara Hezbollah dan Israel Namun, ia tak mau menyerah dengan keadaan dan terus berupaya melakukan langkah-langkah preventif Abyad menyebut ratusan rumah sakit yang disiagakan mampu menampung banyak usia Para tenaga medis juga dilatih menangani para korban perang yang terkena senjata khusus Seperti fosfor putih Abyad melaporkan saat ini lebih dari 100 ribu warga Lebanon telah dievakuasi Dari perbatasan ke wilayah yang aman Menurutnya, Israel adalah musuh yang tidak dapat diprediksi Dan Lebanon harus siap menghadapi potensi perang besar Terima kasih telah menonton!